Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Outrad Max. Pertama, gue pengen ngomongin soal Jeep ya. Jadi, kalau mikirin Jeep, terutama yang baru-baru, kalian mikirin apa? Rengler kan? Rubicon. Ya, semua orang kenal, tahu Rubicon. Tahu kayak gimana dan kalau punya duit, pengen beli. Tapi, perlu kita tekenin ya, kalau Rubicon atau Rengler itu bukan mobil mewah, itu mobil off-road. Jadi, Rengler dan Rubicon adalah mobil miliaran yang pintunya bisa dicopot, atapnya retel kalau misalnya udah lama, karena atapnya juga bisa dicopot. Dan di dashboardnya banyak bahan plastik, karena apa? Itu mobil off-road yang diciptakan buat kena tanah dan kenyamanan itu prioritas kesekian. Yang penting bisa off-road. Nah, gimana kalau kita mau Jeep yang nyaman, halus, lembut, dan fitur-fiturnya itu manusiawi gitu buat kehidupan modern tahun 2022 dan setelahnya? Ini dia Jeep Grand Cherokee generasi baru. Ya, jadi ini dia Jeep Grand Cherokee generasi yang paling baru ya. Dan sekarang kita lagi di glamour auto boutique. Dan harusnya kalau misalnya menurut Jeep Indonesia yang resmi, ini mobil harusnya datangnya tuh tahun depan. Glamour udah duluan. Gila ya, jadi kalau pengen buru-buru, cepat mesen mobil ini, langsung aja ke glamour auto boutique. Oke, sekarang tadi kan gue bilang kalau si Jeep, Rengler, Rubicon, dan Sahra, dan lain-lain, itu adalah mobil off-road yang sedikit dikasih kemampuan supaya bisa jalan di aspal. Nah, ini kebalik. Ini si Grand Cherokee sekarang jadi mobil atau SUV metropolis ya, buat jalan di aspal, dikasih sedikit kemampuan biar bisa off-road kayak double garden atau 4x4 gitu ya, dan lain-lain. Tapi sekarang Grand Cherokee itu jadi sebuah SUV mewah yang kalau misalnya kita ibaratin tuh kayak, ini ketemu sama kayak Mercedes GLE, BWX5, Audi Q7, dan mungkin sama Lexus RX ya. Oke, penampilannya, dan karena ini sebuah Jeep, dia punya grill yang khas banget, Jeep dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak lapis krom, dan disini ada kamera depan. Dan mobil ini sudah punya kamera 360 derajat, jadi bisa ngeliat kayak dari atas, bagian depan, samping kiri kanan, atau bagian belakang. Dan ada washer-nya disini, jadi mobil ini bisa crot di luar. Karena ini adalah sebuah SUV mewah modern, dia punya teknologi sensing-sensingan atau adaptif yang udah lengkap ya, dan sensornya ada radar sama ada kamera, jadi lengkap ya, nggak cuma kamera doang atau radar doang. Dan dia pakai lampu LED, tapi kalau di rumahnya di Amerika, itu ada option buat pakai proyektor, nah spek yang masuk ke sini, yang ini paling nggak ya, dia pakai lampu LED dengan multi reflektor, kayak Honda Civic Turbo. Dan senenya juga LED, dan selain di kamera tadi, di lampu depan juga ada washer-nya, jadi sekali tembak, di depan bisa tiga crot. Nah, terus kita bahas bagian sampingnya, pertama-tama band-nya dan pelk-nya deh. Yang ini, dia pakai pelk 20 inci, ada juga option pakai pelk yang lebih kecil, kalau memang pengen kenyamanan, atau pengen dipakai ke tanah misalnya gitu, tapi buat tongkrongan jelas lebih pas yang 20 inci, cuma gara-gara mobil ini emang gede banget ya, pelk 20 inci aja kelihatan pas di sini, malah kadang-kadang kelihatan agak kekecil. Dan band-nya dia pakai band Pirelli Scorpio, dan ngomong-ngomong soal Grand Cherokee ini, dia ada dua jenis ya, ada Cherokee yang agak kecilan, sama Grand Cherokee yang ini yang lebih gede. Nah, yang kita bahas ini adalah Grand Cherokee L, L itu dari large ya, atau mungkin long wheelbase, mungkin lebih ke large sih kalau gue bilang. Terus yang masuk ke Indonesia ini, yang ini, ini sebenarnya spek Australia, tapi di import ke sini sama glamour. Nah, sekarang kita bahas kuncinya. Kuncinya sebenarnya oke, tapi buat mobil seharga 2,5 miliar, ya ini 2,5 miliar, agak sedikit kurang premium ya. Tombolnya ada 4, buka kunci, kunci, sama remote engine start, jadi dia tekan 2 kali buat remote engine start, sama buat buka bagasi otomatisnya. Dan dia pastinya udah punya pintu yang berasanya tuh berat ya, dan seperti mobil-mobil kayak misalnya G-Wagon gitu ya, pas kita nutup itu ada kayak suara mekanikalnya, dengerin. Ada suara jlepnya gitu, jlepnya kayak engsel ketemu engsel, metal ketemu metal gitu. Itu satisfying banget. Dan ada tulisan di sini, Grand Cherokee. Nah, kalau di Amerika, ada bendera Amerika di ujung tulisannya. Dan Grand Cherokee yang ini juga punya panoramik sandroof, nanti kita lihat di dalam. Dan dia pakai roof rail yang beneran funksional, alias bisa dipakai. Tapi ada stiker di sini, katanya beban maksimal di atas itu 68 kg. Dan kita buka ini. Seperti biasa dia isi bensin aja, dan kalau mobil-mobil lain kan ada tutup buat bensinnya ya. Ini nggak ada, jadi tinggal masukin nozzle bensinnya ke sini. Tep, gitu. Kayak Ford Fiesta ya. Terus ada detail yang unik ya, ini kan ada lapisan chrome atau list chrome ya, yang manjang dari pilar A, B, C, dan turun sampai ke belakang, dan berlanjut ke sebelah sananya. Cakep, cakep. Terus di belakang sini ada logo Jeep, dan ada tulisan Limited, ini varian Limited. Dan seperti gue bilang tadi, ini adalah Grand Cherokee L. Ada emblem L di sini, dan emblem 4x4, atau kalau orang lama bilang double garden gitu ya. Sekarang kita lihat di atasnya sini ada kamera, dan di bawah lagi ada kamera. Gue curiga ini buat, apa namanya? Kayak di Nissan Terra itu, sepion tangannya kalau di-flip, di-flip, switch-nya bisa jadi kamera. Oke, sekarang kita mau lihat bagasinya kayak gimana. Kita tekan tombolnya dua kali. Sudah power tailgate ya, pastinya. Dan bisa kalian lihat kalau ini adalah SUV tiga baris. Baris depan, tengah, sama belakang. Kita buka lantainya ada apa? Wah, ini kayaknya kantong buat, apa ya? Oh, cover buat bagasinya, biar kalau misalnya kita masukin barang di sini, kita kasih cover, biar orang lain nggak bisa lihat isi bagasinya kita apa. Privacy. Sama di sini ada kantong lagi, ada kantong sama ada colokan aki. Nih, 12V dari sini. Dan kalau mau ngelipat jok belakangnya, ini masih mekanical, tapi nggak apa-apa lah. Meskipun gue harap di SUV mewah premium gini udah pake tombolnya, tapi it's okay. Nah, headrest-nya langsung turun. Rata lantai. Satu lagi, tarik. Rata lantai lagi. Terus kalau mau ditegakin, ini kan ada tali ya. Langsung aja tarik. Dan nggak berat sih, untungnya. Tarik lagi. Set. Langsung bisa dipake lagi buat jadi jok baris ketiga. Cuma ada satu hal yang selalu gue bingung dari produk-produk Stellantis, FCA, Fiat Chrysler, dan kawan-kawan. Kenapa tombol buat nutup bagasinya ada di sebelah sini? Kenapa coba? Kenapa? Biasanya kan di sini gitu loh. Ini logis banget. Jadi, kita tuh udah menjauh dari bagasnya gitu ya. Siap ditutup, tekan. Nutup gitu kan. Ini kenapa harus dalam sini? Kalau lagi penuh sama barang tuh gimana? Nggak kasih kan susah gitu. Oke lah, biarpun kalau diteken kan ada arm-nya dulu biar kita sempat menjauh gitu. Nih, gue tekan sekarang. Kenapa nggak di sini aja gitu? Jeep gitu loh. Nggak cuma di Grand Cherokee, di kompas pun begini. Why? Masuk ke dalam Grand Cherokee. Suara nutupnya tuh enak badal dah. Langsung muncul tulisan Jeep. Dan sebenarnya buat produk senilai 2,5 miliar ya. Desainnya lumayan oke sih. Jadi, bahan-bahan di sini empuk. Dan ini kulit ya. Terus ada jahitan asli di sini. Terus ada panel kayu di sini. Meskipun ini bukan panel kayu beneran ya. Ini plastik tapi motifnya kayak kayu. Kalau misalnya di kayak, contoh lah, Mercy gitu kan. Kayu ini bakal ada tekstur kayak kayu benerannya gitu. Ini cuma plastik aja. Dan ini juga empuk dan ada jahitan lagi. Tapi begitu kita ke bawah, kita bakal menemukan plastik yang agak kurang buat mobil miliaran gitu ya. Contoh di sini. Terus di panel pintu bagian bawah. Tapi untung masih ada kulit-kulitan dan jahitan lagi. Ya, sebenarnya udah bagus sih. Tapi kalau dibanding sama SUV mewah atau premium dari Jerman atau bahkan Jepang. Masih bisa sedikit lebih baik lagi lah. Oke. Setir juga kulit. Terus gimana posisi duduknya? Ini settingan duduk terendah ya. Dan rendahnya pun masih berasa agak tinggi. Karena ini sebuah SUV kan. Kalau mau ditinggi lagi juga bisa. Dan dua jog depan itu udah elektrik ya. Dan buat driver, buat supir udah ada memory seat. Dan nggak cuma jognya, setirnya juga diatur elektronik buat maju, mundur, naik, atau turun. Ini lumayan mewah. Tapi yang kurang mewah adalah tuas-tuasnya. Dan karena ini mobil Amerika, sebelah kiri ini buat lampu depan dan sen. Terus sebelah kanan ini buat wiper, washer, dan kawan-kawan. Cuma tuasnya ini berasa murah banget ya buat sebuah mobil yang harganya miliaran di sini. Mungkin udah harusnya Stellantis, FCA, dan PSA ini ganti tuas kayak gini. Jadi yang lebih modern. Jadi kalau dipakai di mobil yang harganya ratusan juta oke. Tapi masih pantas buat di mobil miliaran seperti ini. Oke, sekarang kita lihat. Kita nyalain lagi tombol engine startup-nya di sebelah sini. Logo Jeep, nongol. Grand Cherokee. Oke, sekarang kita bahas di bagian instrumennya. Dia udah pake full LCD ya. Dan kalau pengen ubah-ubah tampilannya, ini ada di sini nih. Tombol yang ini, kita ada lima menu. Di sini ada buat off-road, kita lihat. Nah kayak gitu. Ubah lagi. Di sini ada buat multimedia. Iya, diem. Nah, terus di yang tengah sini, ini ada buat jarum spirometer sama analog kayak gini. Tapi kalau misalnya kurang suka yang begini, hold oke. Kita tahan tombol oke di kiri setir. Langsung berubah jadi lingkaran tradisional. Kita ubah lagi jadi yang biasa kayak tadi. Nah, kita ada menu lain. Nih, buat konsumsi bensin. Ada lagi? Yang paling terakhir? Ya, seperti itu. Oke, jadi itu tadi instrumennya sama. Kan tadi gue udah bilang mobil ini punya adaptive cruise control. Nah, tombolnya ada di sebelah kanan. Jadi, kita bisa atur jaraknya. Mau dekat, menengah, atau jauh. Dan yang gue suka dari mobil-mobil FCA atau Stellantis ya. Kayak Jeep, Dodge, dan kawan-kawan. Ada beberapa tombol di belakang setir. Itu yang fungsinya lumayan jelas. Jadi, salah satu itu buat skip track, next track, atau next frekuensi radio gitu. Dan sebelah lagi buat volume. Bagus, jadi nggak kebanyakan tombol di bagian depan. Dan praktis sebenarnya. Yang ini bagus sih. Terus, tadi ternyata tuas yang di sebelah kiri itu buat lampu dim. Tuas lampunya ada di sebelah sini nih. Terus, kayak mercy. Mercy yang lama terutama ya. Rem parkir atau rem tangannya ada di sebelah sini. Nah, sekarang kita bahas layar tengahnya. Ini mungkin dia pakai sistem Uconnect yang baru ya. Dan dia tuh responnya lumayan cepat. Kayak smartphone. Nah, ada shortcut di sini kayak notif di hape gitu ya. Dan ini ada peta sama ini ada radio. Dan mungkin dia udah bisa radio Indonesia. Dan di sini multimedia-nya. Jadi dia bisa FM, AM, dan Bluetooth. Dan juga bisa konek ke smartphone. Jadi karena ada tulisan Android Auto di sini ya. Tapi, gue belum lihat ada Apple CarPlay atau nggak. Tapi harusnya bisa sih. Nah, ini buat ngatur suaranya kayak gimana. Oke, kita lanjut. Ini ada tap comfort. Dan sebenarnya ini AC. Biasanya gue sangat sebel kalau AC tuh di touchscreen. Tapi untungnya ada kontrol terpisah yang nanti bakal kita bahas. Nah, ini buat peta. Terus ini buat smartphone. Karena belum ada, nanti kita bahas lain kali. Dan ini yang ada gambar Jeep Cherokee, Grand Cherokee. Ini buat settingan kendaraan ini. Jadi kita mulai dari setting layarnya ini dulu. Dan ada macam-macam. My profile. Safety dan driving assistance kayak gini-gini ya. Kan, feature safety-nya ternyata lumayan lengkap loh. Gile, gile, gile. Terus ada juga control. Nah, di sini kita bisa ngatur spion-nya. Spion tengah dari touchscreen. Dimernya dari sini loh, gila. Sama kalau kita pencet ini. Headrest di iBangku paling belakang itu bakal ngelipat. Dengar kan? Sama buat kamera 360 derajat di sini. Nah, bisa lihat bagian belakang. Belakang lebar. Depan lebar. Depan. Sama kalau mau tadi bersihin kamera itu touchscreen dari sebelah sini nih. Tuh. Dari situ tadi tuh. Dan ada feature yang menarik. Ini ada tulisan frame cam. Jadi, ini ada kamera di pelafon yang bisa ngelihat ke jok baris kedua sama ketiga. Select a seat to change zoom view. Jadi, misalnya kita mau kiri tengah nih. Zoom. Kanan tengah. Zoom. Ini buat apa? Jadi kan orang-orang di Amerika kan kalau pengen ngawasin anak entah lagi berantakan lah, lagi main lah, atau lagi berantem sama saudaranya. Itu bisa ngawasin lewat sini aja. Jadi, nggak perlu nengok ke belakang dan mungkin akan terdistraksi dan bahaya di perjalanan. Seperti itu. Cuma kalau di Indonesia, gue takutnya misalnya kita lagi lewatin daerah-daerah yang angker gitu ya. Tiba-tiba kita aktifin fitur ini, kelihatan Mbak K atau Mas P atau DT gitu kan. Horor-horor juga sih. Oke, habis daya layar, kita ke bagian atas sini, ke pelafon. Ada lampu. Pastinya lah ya. Sama ada tombol buat buka-tutup bagasi belakang. Dari sini. Jadi, kan kalau biasanya kan di dekat driver, dekat dengkul kanan. Kalau di sini enaknya, penumpang juga bisa kita minta tolong buat bukain bagasinya. Sama ada ini nih, switch buat buka panoramic sunroof-nya. Tapi, ingat karena ini panoramic sunroof yang bisa dibuka, itu bagian depan doang. Jadi, kalau mau, apa namanya, dibuka, cuma bagian sininya aja. Yang belakang nggak bisa dibuka, tapi oke lah. Nice to have. Sorry, must have kalau mobil yang mau kayak gini ya. Tutup lagi. Dan ada tempat kacamata. Dan seperti kita bilang tadi, kan ada kamera di bagian belakang kan? Satu di dekat plat nomor, itu buat kamera mundur. Satu lagi di bagian atas, itu buat spion ini. Jadi, enaknya kalau misalnya di belakang nih, penuh sama orang atau barang, pandangan kita ke belakang, itu nggak kehalang sama benda, orang, atau objek lain. Sama kan tadi gue udah bilang, AC selain di touchscreen, ada juga di bagian tengah sini. Dan karena ini spek Australia, sekali yang diimpor ke Indonesia, ada beberapa fitur yang mungkin agak asing buat pengguna di sini. Jok pemanas sama jok pendingin, oke lah, udah biasa beberapa mobil, bahkan yang bukan mobil mewah pun, ada fitur kayak gituan. Ini ada pemanas setir. Jadi kalau di negara 4 musim ya, kayak misalnya Jepang, Australia, terus Amerika, dan kawan-kawan, itu nggak cuma dikasih jok panas atau jok dingin. Setir pun juga dikasih anget, jadi biar tangan mereka tuh juga anget, nggak cuma badannya ya. Tinggal tekan tombol ini, setirnya jadi anget. Dan syukurlah gue suka sama kontrol fisik buat macam-macam, kayak misalnya radio, volume, dan temperatur. Di sini ya, buat naikin suhu, turunin suhu, dan naikin atau turunin fan speed-nya. Bagus. Terus di bagian tengah sini, ini buat urusan kayak USB, kabel-kabel, dan lain-lain. Atau kalau mau ngecas gitu ya. Ada USB-C, USB-A, auxiliary, terus 12V. Sama buat yang HP-nya support, dia bisa wireless charging di bagian sini. Cuma nih, lihat, panel ini, kan piano black. Udah kena sidik jari. Agak sayang. Dan, ini sebenarnya kan Jeep ya. Nggak ada urusnya sama kayak Jaguar Land Rover, tapi dia pakai tools model puter-puter buat transmisinya. Jadi, nih, kalau kita nyalain, lihat kan ada PRMD, jadi tinggal puter, mundur, puter lagi netral, puter lagi drive. Dan dia udah ada pedal shift. Kita masukin P lagi. Terus, di dekat puter-puteran gearbox tadi, ada juga switch di sebelah kirinya. Ini buat mode berkendara. Kalau kita pertama kali nyalain mobil ini, dia default-nya di auto. Nggak ada comfort, nggak ada eco. Kita bisa geser ke bawah atau atas buat pilih kayak sport, terus ada snow, ada juga sand and mud. Tapi, kalau misalnya kita puter-puterin, kita bisa langsung lihat di off-road page-nya. Di sebelah sini, kita bisa lihat ada di vlog buat center differential tengah ya. dan kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini, sebelah kanannya, dia kosong. Padahal di Amerika, itu ada opsi buat suspensi udara. Jadi, mobil ini bisa pakai suspensi udara buat nurunin atau tingginin ground clearance-nya sesuai kebutuhan. Cuma, di sini nggak masuk, tapi harusnya bisa dipilih ya. Kan imported umum ya. Sama ada brake hold di sini, dan di sini sebenarnya agak kosong sih. Cup holder di belakang, sama ada laci dua level. Ini yang pertama, dan ini yang kedua. Nah, untuk spek yang ini, dia dapat saw system dari Alpine. orang-orang yang udah umur kepala dua atau kepala tiga, mungkin nggak asing ya sama brand Alpine. Tapi di luar sana lagi, lagi-lagi, ada brand dari Macintosh buat saw systemnya. Tapi, lagi-lagi, yang spek ini belum dapet. Mungkin bisa pesen sendiri lah ya. Oke, bagian depan sebenarnya mewah, tapi belum se-kayak Jerman, atau mungkin Jepang, dan kawan-kawan. Tapi usaha yang bagus buat sebuah Jeep, dan Grand Cherokee. Kita ke belakang. Masuk ke belakang Grand Cherokee. Dan karena ini kan SUV dari Amerika ya, di-reset di Amerika. Dan karena orang Amerika kan gede-gede ya, tinggi-tinggi. Kalau di-impor ke Asia, kita dapat ruangan yang lega. Ini tinggi gue 178, depan ini posisi duduk gue. Ruang kaki lega, ruang kepala juga bagus. Apalagi kalau nyender di Jogoknya kayak begini. Aduh, enak bener. Sama dia ada armrest, ada dua cup holder, dan di depan sini kita dapat kontrol buat AC, baris kedua. Bisa di-hangetin atau di-dinginin, turunin atau naikin fan speed, dan ventilasinya masih diatur manual. Ada juga mode auto. Bagus-bagus. Sama di tengah sini ada colokan buat, colokan listrik biasa. Cuma karena ini spek Australia, colokannya colokan Australia. Tapi tetap ada USB-C sama USB yang biasa. Dan ada kantong, dua biji di sini. Dan ini, gue tekenin. Terus, ada tirai yang lebih berguna buat mobil keluarga daripada mobil mewah. Susah amat sih. Nah, tirai ini bagus buat mobil keluarga. Kenapa? Karena bawa manula, kakek, nenek, anak kecil, sensitif sama cahaya matahari berlebih. Harusnya kayak gini ada di mobil keluarga, bukan mobil mewah doang. Kalau mobil mewah, kasih aja tirai sekalian yang beneran tirai gitu. Jangan cuma blind kayak gini. Duh, AC di sini, panel kayu di sini, dan kualitas bahan-bahan di sini masih sama kayak di depan. Jadi, empuk di atas, panel plastik, dan ke bawah itu mulai agak keras-kerasan dikit. Oke, dia joknya bisa maju-mundur. Jadi, bisa kompromi sama penumpang paling belakang kalau mereka kesempitan. Dan ada atap kaca di sini, dan kalau mau nyari lampu, diteken-tekan kayak gini. Terus di sini juga masih ada jok pemanas. Tadi kan ada tombolnya kelihatan. Sekarang waktunya kita masuk ke baris paling belakang. Dan ingat, ini mobil Amerika. Amerika setir kiri. Sayangnya, akses buat jok baris ketiga itu tetap di sebelah sini. Harusnya kalau buat setir kanan, aksesnya itu dipindah ke sebelah kiri, karena trotor sebelah kiri. Jalanan sebelah kanan. Kalau turun di sini, bisa ke sambar fusuk. Tapi oke deh. Kita langsung akses bangku belakang. Dan aksesnya sendiri cukup unik. Jadi kalau kita angkat tuas ini, joknya itu nggak akan berubah bentuk. Kenapa? Biar kalau misalnya dipasang baby booster seat di sini ya, atau jok anak-anak child seat, itu tetap bisa masang child seat-nya tanpa harus dibongkar dulu kalau buat akses bangku baris ketiganya. Geser. Asuk. Aduh, 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 aduh. Terus. Oke. Dan ini bakal gue geser dulu biar kalian bisa lihat. Nih. Kita. Oke. Gue ada duduk. Tinggi gue 178, dan ruang kepala di sini sisanya dikit banget. Ruang dengkul, dikit juga, dan duduknya nggak enak nih. Bahannya ngangkat banget. Tapi lagi-lagi, karena ini bisa digeser baju bunur, kompromi aja sama yang depan. Oke. Di belakang dapat apa aja? Ada AC. Bagus. Ada cup holder. Masing-masing satu di sebelah kiri sama kanan. Dan ada USB-nya empat. Dua USB-A, dua USB-C. Lumayan lah. Jadi meskipun nggak lega, tetap bisa main gadget. Terus kalau kalian kenal Jeep gitu ya, terutama di Rengler, itu selalu ada easter egg yang unik. Ini juga ada meskipun nggak sebanyak Rengler. Contoh, di jendela sebelah kanan, ada siluet Cherokee. Cherokee biasa sama Grand Cherokee. Lucu sih. Terus yang sebelah kiri, ada siluet Jeep Willys lagi nanjak. Jeep-Jeep. Keluar. Oke, sekarang kita bahas mesin si Grand Cherokee ini. Jadi, sebenarnya ada dua pilihan ya, yang V6 sama yang V8. Tapi yang masuk ke sini, ini yang V6. Ini mesin Pentastar, jadi ini bukan mesin dari keluarga Stellantis, FCA, Dodge Jeep, dan kawan-kawan. Jadi, kalau Rengler yang baru kan pakai mesin 2000 cc turbo. Itu mesin baru tuh. Ini mesin lama, 3600 cc, V6. Nggak pakai turbo, nggak pakai supercharger, nggak pakai hybrid. Tapi Cherokee yang baru ini, nanti ada pilihan plug-in hybrid. Namanya Cherokee 4xE. Ini yang mesin biasa. 293 tenaga kuda, 348 Nm. Dia pakai transmisi otomatis, 8 percepatan. Dan dia double gun dan 4WD ya. Dan, kalau misalnya kalian penasaran, ada lagi mesin V8 yang sekitar 5700 cc, kalau gue nggak salah. Tapi, itu emang tenaga torsi lebih gede, tapi, ya mungkin bensinya lebih boncos ya. Ada peredam, di-cet. Dan seperti gue bilang, yang namanya Jeep, itu kadang-kadang ada easter egg yang suka lucu-lucu. Nih, di sini aja ada sejenis diagram, bintang, dan angka 313. Ini apa? Ini adalah, peta siluet daerah Detroit. Kampung halamannya si Jeep ini nih. Dan angka 313 itu, kalau yang sumberan sama gue, pernah baca komik Donald Bebek nggak? Itu kan mobil merahnya, yang suka mogok, terus rusak terus. Itu kan plat nomernya 313. Ini juga 313, tapi 313 di sini adalah, kode area dari Detroit. Good. Oke, jadi kesimpulan dari impresi singkat ini adalah, ini adalah Grand Cherokee yang berusaha, masuk ke lebih banyak garasi master-master barunya. Jadi, ini adalah sebuah SUV yang, masih ada sedikit-sedikit kemampuan off-road, dengan 4WD, mode off-road, dan lain-lain. Tapi, fitur-fitur comfortnya, atau kenyamanan modernnya, itu lebih banyak. Lihat tadi, kamera di dalam kabin, terus kayak, apa namanya, AC yang bisa anget, dingin, sama ngangetin di setir gitu. Terus, bahan-bahannya memang, udah naik level, dibandingkan Jeep sebelumnya. Tapi, kalau dibanding merk-merk premium, dari Jerman dan Inggris, dan misalnya kayak Jepang, masih ada beberapa PR. Tapi, tampilan gagahnya, terutama karena gedenya ini ya, pasti semua orang setuju, dan bikin wow gitu. Apalagi, dengan brand Jeep yang begitu kuat ya, siapa sih yang gak tau Jeep gitu, dan siapa yang gak tau Cherokee, atau Grand Cherokee. Semua orang pasti kenal gitu ya, wih punya Jeep, wih punya Cherokee, atau Grand Cherokee gitu. bisa bikin kesan wah, yang tidak bisa kita dapatkan, di misalnya Mercedes GLS, BW X7, Audi Q7, dan kawan-kawan. Oke, segitu aja video kali ini, dan kita terima kasih sama Glamour Auto Boutique. Ingat, kalau mau pesen ini cepat, langsung aja ke Glamour Auto Boutique. Itu aja, jadi thank you banget. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa.